Hai cofrencenya, jadi di soal kali ini kita diberikan informasi bahwa Paman Jali mempunyai sebuah kebun berbentuk persegi panjang. Di sekeliling kebun tersebut, ia menanam beberapa pohon kelapa dengan jarak antara dua pohon yang berdekatan adalah sama. Nah kemarin, aku menghitung ada 10 pohon kelapa pada satu sisi dan di sisi lainnya ada 20 pohon kelapa. Aku juga mengukur jarak di antara dua pohon yang berdekatan yaitu 5 meter. Nah kita ditanya berapa luas kebun Paman Jati. Nah disini kita perlu mengetahui karena ditanya luas kebun dan kebunnya itu berbentuk persegi panjang, berarti luas persegi panjang rumusnya adalah panjang kaya lebar. Nah kita misalkan ini adalah kebunnya yang itu berbentuk persegi panjang, lalu kita juga bisa menuliskan informasi yang kita miliki. Nah disini diberikan jarak di antara dua pohon yang berdekatan yaitu 5 meter. Nah jadi disini karena kita akan mencari besaran dari panjang dan lebar persegi kebunnya, Nah besar sisi itu berarti adalah jaraknya yaitu 5 meter dikali dengan banyak jarak. Nah disini untuk mencari banyak jaraknya, Nah dapat kita lihat lagi keinformasi yang dikatakan bahwa kemarin aku menghitung ada 10 pohon kelapa pada satu sisi dan di sisi lainnya ada 20 pohon kelapa. Nah kita perlu mengetahui untuk persegi panjang, Yang panjangnya itu akan selalu lebih besar dibandingkan dengan lebarnya. Jadi lebarnya itu akan lebih pendek. Nah jadi di sisi yang memiliki 10 pohon kelapa itu adalah sisi lebarnya karena lebih pendek. Nah disini dapat kita lihat misalkan ini adalah sisi lebarnya. Nah disini yang berwarna hijau itu adalah pohon kelapanya. Jadi disini ada 10 pohon kelapa. Nah sekarang dapat kita hitung jaraknya itu ada berapa di antara 10 pohon kelapa dengan satu jaraknya itu ada 5 meter. Jadi disini dapat kita hitung jaraknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah jadi kita memperoleh banyak jaraknya, disini banyak jaraknya untuk sisi lebar berarti sama dengan 9. Nah disini dapat kita perhatikan kita memperoleh 9 itu dari, karena ada 10 pohon kelapa berarti kita memperoleh 9 itu dari 10 dikurangi dengan 1. Nah jadi kita sudah memperoleh banyak jarak untuk sisi lebar adalah 9 berarti sekarang kita dapat mencari banyak jarak untuk sisi panjang. Nah itu sama dengan berarti karena di sisi lebar memiliki 10 pohon dan ternyata hanya dikurangi dengan 1, di sisi panjang memiliki 20 pohon berarti tinggal kita kurangi dengan 1 juga. Jadi banyak jaraknya itu adalah sama dengan 19. Nah jadi sekarang dapat nosoknya kita cari untuk lebar. Nah berarti rumusnya disini besar sisinya adalah jarak dikali dengan banyak jarak. Berarti jaraknya adalah 5 meter dikali dengan banyak jarak untuk lebar adalah 9. Jadi 5 kali 9 hasilnya adalah sama dengan 45 meter. Karena 1 meter lalu untuk panjang itu berarti sama dengan disini jaraknya adalah 5 dikali dengan banyak jaraknya adalah 19. Nah disini kita memperoleh hasilnya yaitu 95 meter. Nah jadi sekarang dapat nosoknya kita cari berarti luas kebunnya itu sama dengan panjang kali lebar. Disini panjangnya adalah 95 dikali dengan lebar adalah 45. Nah disini jika kita hitung 95 dikali dengan 45. 5 kali 5 adalah 25 berarti 5, sisanya 2. 9 kali 5 adalah 45 tambah dengan 2 menjadi 47. 5 kali 4 adalah 20 berarti 0, sisanya 2. 9 kali 4 adalah 36 tambah dengan 2 menjadi 38. Tambah 5 nya turun, 7 tambah 0 adalah 7, 4 tambah 8 adalah 12 berarti 2, sisanya 1, 1 tambah 3 adalah 4. Jadi kita memperoleh luas kebunnya itu adalah 4275, satuannya adalah meter, lalu satuannya persegi karena ini adalah luas. Jadi ini adalah jawaban yang kita peroleh. Tetap semangat belajar ya ko friends, sampai jumpa di show berikutnya. Terima kasih telah menonton!